Siapa membaca yasin ikhlas karena Allah, maka seluruh dosanya diam, diam, diampuni. Karenanya, maka bacakan surat yasin di samping mayitmu. Bapak Isa Manisido, Ibu Isa Manisido, Wismari disolati, beres. Tapi enggak segera bisa diberangkatkan ke kuburan, lantaran duduk dan durung selesai. Timbang nunggu nunggu, wacakno surat yasin, hadisnya sohi. Ini bagi yang punya kebiasaan, baca surat yasin untuk mayit, dalilnya ini. Jangan ragu berahlu sunnah wal jamaat. Sekali lagi, jangan ragu berahlu sunnah wal jamaat. Tata cara sholat atau tradisi keagaman sehari-hari, udah, ikut ahlu sunnah wal jamaat. Raison dalil enggak masalah. Tapi enggak apa-apa, perhatikan satu, yang biasa kami sampaikan. Al-Rosailu Salafiyyah, karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asyawqani, halaman 46. Dia mengutip hadis ikra'u ala mautakum yasin. Orang-orang yang sudah mati di antara kamu, bacakan surat yasin. Beliau memberikan taklik, tanggapan, bi-isna din sohi, wa-isna duhu sohi. Sanat riwayat hadis yasin ini, soh, sohi. Padahal si Asyawqani, kalau pahamnya sebetulnya salafi. Salafi wahabi. Tapi wahabi insab. Sehingga karena dia wahabi insab, kalau sohi ya sakhi. Kalau do'if ya, do'if objektif ya. Lalu di Bulukul Marom, sama. Riwayat Imam Hakim, dinyatakan sohi oleh Ibnu Hibban. Halaman 107. Ikra'u ala mautakum yasin. Orang-orang yang sudah mati di antara kamu, bacakan surat yasin. Lalu di Jami' Sohi Rijus 2, halaman 178. Riwayat Behaki, dinyatakan sohi juga. oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Mangkor'a yasin. Ibtiqo'a wajhillah. Gufiro'lahu ma taqadda memindambih. Faqra'uha inda mautakum. Pesira'urin simbaca. Surat yasin. Ikhlas karna Allah. Makkah. Maafkah itu. Barang siapa membaca yasin ikhlas karna Allah. Maka seluruh dosanya diam. Diam. Diampuni. Karenanya, maka bacakan surat yasin di samping mayitmu. Bapak Isha Manisido. Ibu Isha Manisido. Wismari disolati. Beres. Tapi gak segera bisa diberangkatkan ke kuburan. Lantaran duduk dan durung selesai. Timbang nunggun dua. Waca'na surat yasin. Hadisnya sohi. Ini bagi yang punya kebiasaan. Baca surat yasin untuk mayit. Dalilnya ini. Hadirin hamadkumullah. Bagi yang terbiasa baca Al-Quran di kuburan. Baca Alif Lamin. Baca yang lain-lain di kuburan. Maka perhatikan dalil berikut ini. Imam Tobroni Juz 19. Halaman 221. Ya bunaya idha anamintu fa'alhidni. Wahia anakku jika aku nanti mati. Bikinkan liang lahat. Wa idha waduqtani filah tifakul. Jika anda meletakkan jasadku ke liang. Lahat. Ucapkan bismillah wa ala millati. Halo. Bismillah wa ala millati. Rasulullah. Lalu timbun atas diriku tanah. Pelan-pelan. Mendahulukan tanah yang lembut. Ngebruk mayitnya juga. Perungkalan wadu mau disik. Ini ngawur rai. Mayitnya bunda skapai. Di disik ini tanah sing. Lembut. Selesai pemakaman. Semmakro inda roksi bifatih adil bakoro. Wah khotimatiha. Lalu bacakan di dekat kepalaku. Berarti maisan yang utara. Ya. Dekat kepali gitu loh. Ratangu bermain temen. Lort lah. Bacakan kawitani surat bakoro. Alif. Lamim. Sampai. Wa ula'ikahumul. Muflihun. Wa khotimatiha. Dan akhir surat bakoro. Apa? Lillahi. Ma fissamawati wa ma. Bil'art. Wa intubidu. Bla 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 bla. Ma la to'kota. Lanabih. Wa'fu. Anna. Wa'fir. Nah. Itu sunnah. Dalilnya itu. Bisana Din Hasan. Sanatnya Hasan. Kalau ingin nambai istighfar. Hadisnya ada di Buluhul Marom. Riwayat Abu Dawud. Yang ditarjih Muhammadiyah. Halaman 234. Dijadikan dalil oleh Muhammadiyah. Mensunatkan. Mendoakan mayid. Mensunatkan. Bacakan istighfar untuk mayid. Usai pemakaman. Ditarjih Muhammadiyah halaman tersebut. Difadwakan. Iza farugtum min dafnihi. Fada'u. Was taghfiru lahu. Was alu lahu tasbid. Jika kalian telah selesai ngubur mayid. Ojo langsung mulai ngawur rai. Dungak na disik mayid iku. Wacak na istighfar mayid iku. Ini perintah tarjih Muhammadiyah. Dan mintakan tasbid. Ketenangan kedekuhan hati. Saat mayid menghadapi malaikat mongkar. Nakir. Fatwa ini oleh Muhammadiyah. Didasarkan pada hadis. Yang ada di bulul marom. Riwayat Imam Abu Dawud. Lama farugtum min dafnih waqafali. Ketika Nabi usai memakamkan mayid. Nabi tetap disitu berhenti sejenak. Waqala Nabi bersabda. Istagfiru li ahkikum. Istagfiru li ahkikum. Was alu lahu tasbid. Fa inna hul'ana yus'al. Temanmu yang baru dikubur ini. Wacak no is. Dighfar. Dan mintakan tasbid ketekuhan. Sebentar lagi bakal diuji skripsi. Kok skripsi ngawur rai. Sebentar lagi bakal diuji. Ditatangi. Malaikat mongkar. Nakir. Yang kebiasaan baca itu doa setelah pemakaman monggo. Itu dalilnya. Itu fatwanya. Allah masalah alasin dan muhammad. Baca alif lamim. Dilanjut. Baca lillahi mafiz. Sama itu dalil. Kalau pengen sampai hatam mas. Tambah jos. Dalilnya ada di kitab ar-ruh. Karangan Ibnul Qayyim al-Jawzi. Halaman 11. Kanu iza matalahumul mayid. Ikhtalafu ala qabrih. Takru'una indahul quran. Adalah para sahabat muridnya kanjeng nabi. Mombadekan cancana. Kok ini mana? Kalau ada temannya yang meninggal. Mereka bergantian membacakan quran. Untuk temannya itu. Di makamnya. Sampai selesai. Allah masalah alasin dan muhammad. Berikut riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab at-tarikh. Jos 1 halaman 183. Jos 1 halaman 183. Jos 1 halaman 183. Kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila sa'ad bin mu'ad. Hina tu'ufiyah. Fasallah alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma suwiya alaihi qabruh. Falamma suwiya alaihi qabruh. Sabbah alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahna ma'u ta'wilan. Semmakabbaru alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakabarna ma'u ta'wilan. Fakuna ya rasulullah. Lima sabbahta wa kabbarta alaihi. Falamma ta'wilan ku'alil qabruh. Lama ta'wilan ku'alaihi qabruh. Sabbah tu wa kabbarta alaihi. Fafarrojallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bu Buhori. Sahabat suatu saat bersama rasul tak ziyah. Ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad pas wafat. Nabi mengimami sholat jana-zahna. Selesai pemakaman. Nabi bacakan di atas makam. Nabi bacakan di atas makam. Bacakan apa? Tasbih panjang. Sahabat pun ikut. Bacakan takbir panjang. Sahabat juga ikut. Setelah ditanya sahabat. Ternyata faedahnya. Untuk melunggarkan, menjembarkan. Apa menjembarkannya? Pokoknya ngununguiz. Karena mayat itu terhimpit. Terhimpit. Tanah ma' makan. Nabi kasihan. Allah mas'ala rasidu dan ha'mad. Yang doyan mangan. Boleh. Makan-makan masak-masak di rumah duka. Yang doyan mangan. Sehingga doyan yondang mulio. Dalil bagi yang doyan mangan. Apa doyan mangan? Pokoknya ngununguiz. Seneng daerbun. Likit kemawai daerbun. Nang diai ma' makan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor 5.417. Kanan Aisyatu radiyallahu anha. Iza ma' talmayitu min ahliha. Fajitama' alidhalikan nisa. Summa tafarukna. Illa ahlaha wa khasataha. Amarat bi purmatin min talbinah. Fatubi khat. Summa suni asharid. Wasubbatil talbinatu alaih. Faqalat ya ma' sarani sa'kulna. Sampai-sampai ni. Allahumma sallala sinta dan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.